Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wiring secara lebih detail. Gambar di samping ini menunjukkan gambaran dari sebuah rangkaian listrik yang disebut diagram wiring. Hal ini berguna saat Anda menghubungkan perangkat atau merakit mesin. Namun saat wiring menjadi kompleks, akan sulit untuk memahami urutan dari pengoperasian mesin dan dibutuhkan cara lain untuk memahami dan mengoperasikan mesin tersebut. Kalau begitu, kita akan menggunakan diagram rangkaian logika untuk lebih mudah memahami urutan pengoperasiannya. Pada diagram rangkaian logika, kontak dan relay disusun dalam urutan pengoperasian. Dan dihubungkan dengan garis lurus. Ini merupakan gambaran standar dan dapat dipahami oleh user. Cara lainnya adalah dengan menggunakan flowchart. Dengan ini akan lebih mudah dalam memahami pengoperasian mesin secara keseluruhan. Diagram ini menjelaskan bahwa saat listrik dinyalakan, Lampu biru akan menyala dan lampu merah akan mati. Kemudian tergantung pada apakah kondisi tombol on atau off. Pengoperasian akan kembali lagi ke awal atau lanjut ke langkah berikutnya. Dalam hal ini, lampu biru akan mati dan lampu merah akan menyala. Untuk memahami waktu pengoperasian dari perangkat yang kita gunakan, Kita juga memiliki gambaran dari timing chart. Garis vertikal menunjukkan perangkat dan garis horizontal menunjukkan waktu. Saat tombol ditekan, kontak relay akan bergerak. Lampu biru akan mati dan lampu merah akan menyala. Saat tombol dilepas, kontak relay akan terlepas. Lampu merah akan mati dan lampu biru akan menyala kembali. Hal ini akan menjadi semakin komples apabila masih ada kontrol lain yang dibutuhkan. Tetapi, gambaran ini dapat digunakan untuk mendesain kontrol sekuens. Sekarang, kita telah mempelajari dasar-dasar dari kontrol sekuens. Setelah ini, kita dapat melanjutkan ke PLC, yang merupakan perangkat sederhana untuk menjalankan kontrol sekuens. Pada bab selanjutnya, kita akan mempelajari struktur dari PLC. Dan bagaimana cara menggunakannya?